Dan harga beras di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat mengalami kenaikan Rp1.500 per liternya. Ya, kenaikan harga beras ini diduga karena efek musim kemarau panjang. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dan Anugrah Surya. Pemirsa harga beras di sejumlah pasar di buku kota Jakarta terus mengalami kenaikan sejak beberapa hari yang lalu. Dan berdasarkan pantauan kami di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat saat ini, yang kami laporkan yakni untuk harga beras sendiri ini ada kenaikan yang cukup signifikan bahkan mencapai Rp1.500 untuk per 1 liternya. Dan untuk mengetahui harga beras saat ini dan juga penyebab dari kenaikan harga beras saat ini juga, kami akan menanyakan langsung kepada salah satu pedagang beras di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat siang Bang. Selamat siang. Bang, mungkin boleh kenaikan dulu. Nama siapa Bang? Aknan Listianto. Bang, sekarang kan harga beras katanya naik ya. Dan mungkin bisa dijelaskan Bang, kenaikan ini berapa Bang? Untuk kenaikan ini paling murah, sekarang sudah dikenakan Rp10.500. Dari harga sebelumnya Rp9.000 per liter. Jadi saat ini ada kenaikan Rp1.500 ya Bang? Betul. Mungkin untuk penyebabnya yang Abang tahu, apa nih Bang? Penyebab terjadinya kenaikan beras ini karena disebabkan kemarau panjang. Ditambah lagi gagal panen dari pihak para petani. Yang poin kedua itu adalah beras ekspor dari India itu sudah tidak ada. Ya pemirsa memang untuk penyebab dari kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Bukata ataupun di tempat kami melaporkan saat ini yakni penyebabnya adalah diduga dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan para petani ini gagal panen. Dan untuk di pasar Johar, baru saat ini di tempat kami melaporkan, untuk harga berasnya memang ada tiga kategori. Yakni untuk harga terendah ataupun kategori di bawah, yakni saat ini dibanderol dengan harga Rp10.500 untuk per satu liternya. Yang padahal sebelumnya dibanderol dengan harga Rp9.000 untuk per satu liternya. Kemudian untuk beras dengan kualitas medium, saat ini dibanderol dengan harga Rp11.500 untuk per satu liternya. Padahal sebelumnya dibanderol dengan harga Rp10.000 untuk per satu liternya. Sementara itu untuk harga beras dengan kualitas premium ataupun kualitas tinggi, untuk kenaikannya tidak begitu tinggi ataupun tidak begitu signifikan, yakni kenaikannya hanya sekitar Rp500 saja. Yakni pada saat ini dibanderol dengan harga Rp12.000 untuk per satu liternya. Yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp11.500 untuk per satu liternya. Dan pemirsa memang para pedagang dan juga pembeli di sini berharap nantinya agar pemerintah memantau kembali harga beras di pasaran dan juga bisa menstabilkan harga kembali agar tidak terlalu tinggi seperti saat ini. Dari Jakarta, Faisar Nadi, Anugrah Surya Anews melaporkan.